Saya dengan kemarin predikat sang penulis jalanan menurut ceritanya teman-teman ya Akan tetapi, saya mampu berkarya dengan apa yang belum pernah saya lakukan Saya membuat satu karya kaktus, diolah menjadi satu seni Sehingga itu memiliki nilai Seperti itu saudaraku Ya, memang saya juga sering dengar itu istilah penulis jalanan Bisa diceritakan sejarahnya, kenapa bisa disebut penulis jalanan? Bisa diceritakan sejarahnya, kenapa bisa disebut penulis jalanan? Bisa diceritakan sejarahnya, kenapa bisa disebut penulis jalanan? Nah, segmen Koja-Koja kali ini saya, kehadiran sahabat saya, teman saya, saudara saya, Laude Triad Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah, beliau ini boleh dibilang sahabat karena memang sejak dulu kita berkembang dan sekarang saya panggil dia di segmen Koja-Koja ini Kita berbicara tentang generasi muda Millenial, kota bau-bau Oke baik, dan ketika berbicara generasi muda yang ada di penaksa yaitu generasi muda itu adalah memiliki spirit yang sangat luar biasa, yang sangat besar Menuju hal-hal yang positif Bagaimana tanggapan triad soal generasi muda kota bau-bau hari ini? Sejauh ini generasi muda di kota bau-bau sudah semakin banyak yang menonjol prestasinya Tetapi berbanding lurus juga dengan kerusakan yang dihadapi, yang dilakukan oleh generasi muda itu sendiri Tetapi antara yang berprestasi dengan yang membuat kerusakan ini dijumlahkan, mereka lebih sedikit dibanding yang tidak produktif Itu menurut saya Hal yang sangat disayangkan ketika itu terjadi Karena memang yang produktif dengan yang non-produktif saya setelahkan Itu sangat besar juga Selanjutnya, kira-kira formula apa yang supaya bisa menggelet ini semua biar semuanya memudah kita memiliki semangat untuk hal-hal yang positif? Saya melihat bahwa disinilah peran penting dari yang pertama orang tua Yang kedua itu guru di sekolah Dan regulasi yang ada di pemerintah Ketika terjadi tata peletakan yang baik pada tiga objek yang saya sebutkan tadi Maka generasi muda tentu akan terpicu pada hal-hal yang positif Akan terdongrak, persentase itu akan naik Sehingga yang tidak produktif menjadi produktif Dan yang produktifnya negatif menjadi positif Ini butuh rangsangan Rangsangan yang luar biasa Pemuda Dia berkreasi dan cepat merespon terhadap lingkungan Bagaimana menciptakan lingkungan yang baik Sehingga semua energi positif mereka juga bisa mengeluarkannya dengan baik Dan merespon pula hal-hal yang baik itu juga Ya luar biasa Memang hal-hal yang seperti itu Kita ucapkan dengan realita memang kadang-kadang selalu match antara itu Tapi kan kita selalu berusaha Selalu berpikiran positif bahwa memang kita masih bisa maju Kita masih bisa berprestasi Kita masih bisa produktif Kita masih bisa hebat Kira-kira apa yang mesti dilakukan? Ya optimis Berangkat dari hal-hal optimis Ada yang prinsipil sebenarnya yang terjadi pada fenomena generasi muda kita hari ini Bahwa Kuatnya arus westernisasi Yang sebenarnya dianggap terlalu frontal oleh orang yang tabu Terhadap arus ini tadi Hari ini orang melihat bahwa Hal-hal negatif itu lahir dari youtube Dari facebook Dari media sosial Dari media sosial segala macam rupa Namun Namun satu hal yang kurang dimanfaatkan Pada esensi dari media ini pada esensi dari media ini tadi Satu seni Sehingga itu memiliki nilai Memiliki nilai Seperti itu saudaraku Ya memang saya juga sering dengar itu istilah penulis jalanan Bisa diceritakan sejarahnya Kenapa bisa disebut penulis jalanan? Asal mulanya ketika saya masih artis menulis saat saya menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di kota Bowo ini juga Tulisan-tulisan saya menjadi banyak perbincangan oleh orang Menjadi acuan dari beberapa generasi muda Saya mendapat kunjungan beberapa tamu Dari aktivis Dari aduk-aduk organisasi Bahkan teman-teman di dalam pemerintahan, partai politik dan lain sebagainya Nah Berdiskusi tentang bagaimana Kota ke depannya Kota yang kita cintai ini Saya sebagai generasi muda bertanggung jawab Selaku Apa yang saya tulis Untuk memperbaiki negeri ini Saya lama merantau Kemudian kembali Khusus untuk negeri ini Apa yang dipredikatkan oleh orang Ketika mereka menyatakan Teman-teman lebih cenderung mengatakan bahwa Eh saudara triad kamu bagusnya menulis Tetapi itu tidak mengungkung kreativitas saya Saya harus berbuat lebih banyak Sangkong di jalanan Memang saya di facebook juga kan Kita berteman di facebook ya Kita berteman di facebook ya Memang tidak tahu Statement-statement yang dikeluarkan Boleh dibilang kontroversial Seperti halnya yang di forum diskusi Forum Yusintai Wali Yusintai Kita akan sama-sama orang kota disana Dan banyak hal-hal kontroversial Yang dibahas Tapi kita tidak bahas soal hal-hal kontroversial Kita bahas generasi muda Seperti yang kita sudah sepakati Dan Penulis jalanan Melihat konimena generasi muda kita Yang notabene-nya sekarang Dengan keterbukaan informasi Sebaiknya generasi muda itu Ngapain sih Berbicara hal kontroversial Kaitannya kepada generasi muda Untuk diolah menjadi hal positif Negeri ini Butuh generasi muda yang gila Yang gila? Ya Dalam renung-renung Seperti apa itu? Negeri ini butuh kegilaan Kalau kita berjalan dengan normal Negeri yang sudah luar biasa ini Dengan peradaban masa lalunya yang luar biasa Kita susah bergombang Kita akan tergilas oleh zaman Ide kita harus gila Artinya membuat orang menjadi tergila-gila Dengan kegilaan kita Masya Allah Ini ciri asnya Selalu membuat kontroversial Di dalam setiap postingan Menjadi gila dan tergila-gila Bahkan OP amat Apa itu sebenarnya? Tapi itulah gayanya Oke lanjut Pemuda Dia harus kreatif Kreatifnya menjadi unik Ketika dia menggila Menggila Mendunia Menggelegar alam semesta Oh iya Pemetaan klasifikasi Dengan generasi muda Hari ini Kenapa saya cenderung mengatakan Lebih banyak yang tidak produktif Daripada dua gabungan produktif positif Dan produktif negatif Kita lihat Di media Yang berprestasi hanya berapa orang Yang nakal hanya berapa orang Yang jari gembel berapa orang Tetapi yang tidak produktif ini Yang tidak termediakan ini Itu berapa persen Nah Bagaimana merangsang yang tidak produktif ini Menentukan jalan pilihannya pada dua Sisi produktifitas tadi Positif kah atau negatif Inilah peran pemerintah Pemerintah kita Oke lah Saya tidak menganggap bahwa orang tua acu tak acu dengan persoalan ini Karena bisa jadi Sudah yatim Bisa jadi sudah Broken home Broken home Bisa jadi Mereka mengalami tragedi keterasingan Di dalam lingkungannya Baik di lingkungan keluarga Maupun tragedi keterasingannya Di lingkungan hidup bertetangga Baik di lingkungan sosialnya Di sekolah Di sekolah Karena banyak Hari ini yang tidak pernah kita kenal Di waktu sekolah Di waktu teman bermain kita Saat dia merantau Dia sudah jadi orang hebat Begitu favorit Boleh Kameramen Iya Jadi Untuk segmen pertama Terus sudah kasih kode ini Kameramen bahwa Kita harus stay dulu Nah kita begitu Ketika kita sudah mulai Lihat turun dura sih Mulai dikode lagi Berarti kita harus masuk part 2 Oke tetap like, komen, dan subscribe Masih bersama saya pribadi Dan Laude Triad Stay disini Oke kembali di segmen Koja-Koja Masih bersama saya pribadi Foril Marpat Di Koja-Koja Dan sahabat saya Laude Triad Oke Kita kembali ke topik Pembahasan kita pada malam hari ini Banyaknya generasi muda Yang cenderung kepada Kemaksiatan Dan Rata-rata Itu dilakukan di Mulut dibilang Tempat-tempat yang Ya Saya tidak sanggup menyampaikan sebenarnya Hatiku dia Sedih karena Beberapa postingan yang sudah lalu Sedih pokoknya Itu dilakukan oleh generasi muda kita Bisa dilakukan oleh generasi muda kita Bisa dilakukan oleh generasi muda kita Bisa dilakukan oleh generasi muda kita Banyak adik-adik juga Memerupakan generasi penerus bagi negeri ini Yang diharapkan para leluhurnya menjadi perahu buat mereka untuk turun Yang dititipkan ilmu mereka untuk turun ke generasi itu Tapi jangan kita larutlah Saya ingin menguatkan generasi kita yang sudah terlanjur-terlanjur Sekarang bagaimana kita memperbaikinya Leluhur kita menitipkan Yang merusak negeri ini adalah pemuda Tetapi marilah kita generasi muda harus bertanggung jawab Pemuda itu bertanggung jawab Berani dia Bertanggung jawab untuk memperbaiki yang sudah rusak itu Jangan kita membuat lagi leluhur kita menangis Saya tidak melarang adik-adik saya generasi muda Untuk nakal boleh Terserah Tapi jangan pernah lupa bahwa dari mana asalmu Seperti apa dirimu Sesungguhnya tidak ada apa-apanya Jika tidak ada orang lain Itu yang mengarik dari Atas dosa yang sudah kita hari ini Tidak Hanya ada Masa Hanya ada Hanya ada saling Memanfaatkan Bukan saling memberi manfaat Sembentar yang kita ringgarkan Tidak ada apa seorang Tidak ada apa yang kita bawah Yang masih baik-baik manusia itu adalah manusia yang memanfaatkan Tidak ada apa yang boleh dipertahankan Bahwa Tidak ada apa yang boleh dipertahankan Tidak ada apa yang ada yang bisa dipertahankan di saat dia menjadi mudah disinilah terkait masalah keterlibatannya mereka di Hai adon segelah itu saya bukan bagian dari saya tidak pernah menjastifikasi tentang antara murtaan perusahaan yang dibuat oleh generasi muda merupakan sempur cita-cita tetapi menajemen yang tidak terkonsep dengan baik sehingga mereka berkarya tetapi tidak pada konsep yang begitu mereka ingin mempolarisasi hanya saya teringat pada pesan lebih baik tapi putuan ini sebarang yang rusak ini adalah generasi muda tetapi generasi muda inilah yang harus bertanggung jawab muda itu berani berani bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan ini dia harus kembalikan secepatnya jati diri itu bagaimana menemukannya hari itu hari ini hari kemarin bukan menjadi persoalan apa yang sudah dia lakukan tetapi bagaimana ketika sekarang dia mampu melihat hari yang kedepan melihat hari yang kedepan di masa yang akan datang dia akan terbentuk sendiri bagaimana cita-citanya dia bagaimana yang dicita-citakan orangtuanya bagaimana yang dititipkan pada leluhurnya pemuda tidak pernah misalkan dalam sejarah selalu misalkan saya lebih senang ketika adik-adik saya dibuat-duat ketika mereka mempulai jalan, mobbing, merokok tetapi berdiskusi tentang negeri daripada pemuda yang hanya membaca buku tetapi dia memikirkan dirinya sendiri pemuda dibutuhkan cerdas-cerdas mempulai kualitas potensial dan genetika maafkanlah tapi karena kurangnya polarisasi dan konsep yang baik belum terstruktur belum tersistematis sehingga mereka mencoba sesuatu supaya dibilang begini ya banyak tempat jadikan ajang prostitusi jadikan ajang maksiatan tidak berat tempat-tempat ini tidak berat tempat yang dititipkan oleh leluhur harus yang kita jaga harus yang kita itu berat tempat yang mencoba kita merasakan yang kita diwariskan itu tidak diwariskan kepada siap orang kalau kita itu diwariskan kepada kita kita harus wajib menjaga ya cobalah kalau adik-adik kita itu dia pacar dihargai pacarnya, perempuannya perempuan juga yang terlalu gaur menurut saya jangan juga mau dibawa di tempat-tempat seperti itu saya dibenteng gerak tempat-tempat pusat peradaban kita yang kita junjung tinggi nilai-nilai luhurnya bawa dia dari tempat yang sepatasnya kalau kamu dibilang kekinian wujud pertanggung jawabannya bukan hanya pada hari itu terhadap kasihmu dan dati pada leluhur jadikan badanmu sebagai rahmu buat leluhur ke depanmu karena mereka butuh wadah melakukan transformasi energi positifnya dia akan mencari yang namanya oke wak saya sangat menggugah hati aku yang saya rasakan dengan koja-koja kita malam hari ini sangat membuat saya berpikir wangat koja-koja kita tidak harus sampai disini masih banyak yang harus kita koja-kojakan tapi memang ini untuk pertama kalinya terima kasih banyak seperti biasanya kita disediakan koja-koja ini ada closing oh iya closing agak ada penutup buat seluruh subscriber saya di youtube untuk itu saya silahkan untuk closing ayo teman-teman youtubers jangan selalu stay di warimarkom channel-channel koja-koja saya ingin sampaikan bahwa hati-hati sekalian teman-teman kata-kata aku sekalian sahabat-sahabat semua khususnya generasi kalian adalah keluarga saya yang paling terhadap kalian sendiri ini kalian adalah perahu yang paling manis buat meluhi sehingga energi mereka yang masih tersimpan yang masih yang masih tertunggu itu mudah mengalir untuk merada perahu kalian ciptakan perahu itu dengan baik ciptakan perahu itu sebersi mungkin supaya turunnya tidak dapat kita berkibadian baik kita tidak hanya ya lukurnya kalian membawa makin-makin sebesar bisa membuat diri hidupnya kita mau kita berkenaan itu dari saya kita berbuat baik kita berbuat baik kita berbuat baik semua akan indah semua akan pasti investasi kebaikan dengan cara ini yang perlu saya motivasi potensi dan paksa tidak akan menjadi sebuah investasi saya kira itu saudara kita harus dikapi jangan naik ke polos wocok kita harus dikapi oke thank you terima kasih banyak atas waktunya saya sangat bahagia sekali bisa berkumpul lagi di sini di segmen Koja-Koja terima kasih sudah bisa dihadir terima kasih tetap like, comment, dan subscribe dan tetap tunggu video-video dari saya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih